Pemirsa di Bajar Negara Jawa Tengah ada tradisi pasar piala, pasar pala, pasar tradisional yang khusus menjual makanan tradisional yang terbuat dari hasil bumi. Sayangnya pasar udik ini hanya ada satu tahun sekali. Sekilas pasar ini tidak berbeda dengan pasar pada umumnya. Tapi jika diamati dengan seksama, semua barang yang dijual di sini adalah olahan makanan yang terbuat dari hasil bumi. Ya inilah tradisi pasar pala tahunan yang digelar di desa Kalilunjar, Bajar Negara Jawa Tengah. Uniknya, untuk bisa berbelanja di pasar ini, pengunjung harus menukarkan uang rupiah dengan koin kayu tradisional sebagai alat jual beli. Setelah ditukar, pengunjung bisa memilih aneka jajanan dan kuliner tradisional yang terbuat dari aneka hasil bumi berupa pala pendem atau hasil bumi yang berasal dari dalam tanah dan pala gantung atau hasil bumi yang tergantung. Makanan tempoh dulu yang saat ini mulai jarang ditemukan pun tersajil lengkap di sini. Mulai dari jenil, mata roda, logo sari, aneka getuk hingga kelapon. Pengunjung yang datang ke pasar pala serasa berbelanja di pasar era tahun 70-an. Konsep pasar pala ini seperti apa? Menurut saya konsepnya menarik sih ya, unik. Soalnya kan kita belinya nuker uang koin dulu ya, terus juga makanannya tradisional semua tanpa pengawet. Enak-enak juga sih. Oh ya, di pasar pala ini kebetulan ya, kita jualan dari hasil panen bumi. Ya, semua berbahan dari hasil panen bumi, ada singkong, busir dan lain sebagainya. Tradisi pasar pala ini hanya dilakukan sekali dalam setahun, berbarengan dengan hari ulang tahun desa. Selain untuk menjaga silaturahmi antar warga, juga mengangkat UMKM dan makanan khas desa agar lebih berkembang. Dari Bajar Negara Jawa Tengah, Elis Novit, I News.